Melihat luasnya perairan laut Sulawesi Utara, 60%-nya adalah air laut, sehingga perlu peningkatan sumber daya manusia untuk meminimalisir kejadian bencana dan musibah kecelakaan di laut, Basarnas Manado mengadakan latihan SAR Daerah atau MOB, Man Overboard, guna untuk mewujudkan cita-cita mulia Basarnas Manado. Pembukaan kegiatan latihan SAR Daerah digelar pada hari Selasa 15 September 2020 bertempat di Swiss Bell Hotel Manado. Kegiatan latihan ini akan berlangsung selama 6 hari di kantor Basarnas Manado dan di Pantai Malalayang, Kota Manado. Latihan ini secara resmi dibuka Direktur Operasi Badan SAR Nasional, Brigadir Jenderal TNI Marini Rasman MTR Han. Dalam kesempatan ini, beliau menyampaikan bahwa sesuai Undang-Undang No. 29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan Basarnas diberikan kesenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan untuk kecelakaan laut dan penerbangan atau kondisi yang membahayakan jiwa manusia. Tidak hanya itu, nantinya kegiatan latihan ini secara pertama kali akan disertai dengan materi COVID-19. Materi khusus tentang pandemi COVID-19 untuk anggota yang nantinya. Pandemi atau protokol kesehatan tetap menjadi prioritas kita dalam latihan ini. Itu tidak bisa kita tawar. Jadi dalam latihan ini memang kita kemas dalam kondisi pandemi ini, di mana anggota-anggota yang terlibat itu tetap harus mematuhi protokol. Karena pandemi ini harus kita lawan bersama. Harus kita lawan bersama. Waktu, tempat, dimanapun kita harus menjadi prioritas kita untuk kita lawan bersama. Dalam masa pandemi COVID-19, seluruh peserta wajib mengikuti rapid test yang diadakan oleh Panitia. Seluruh peserta berjumlah 21 orang dari Basarnas, Polairut, Perhubungan, BPBD, BMKG, TNI, dan PASI. Semua wajib mentaati dan mengikuti peraturan pemerintah untuk meminimalisir peserta yang terjangkit COVID-19. Dengan adanya latihan SAR daerah MOB, seluruh peserta diharapkan bisa memahami dan bisa saling koordinasi dan sinergitas untuk tercapainya sasaran kegiatan tersebut. Ali Paskoal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.